Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, terkait dengan persiapan CGB yang akan nanti mengikuti pendidikan 6 bulan. Bapak-Ibu kira-kira apa saja ya yang harus diperhatikan sebelum Bapak-Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Yang pertama adalah Bapak-Ibu siapkan laptop ya, karena ini sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah untuk mengakses materi, baik yang bersifat asinkronus, yang terdiri dari 10 modul CGB di LMS. Karena nanti Bapak-Ibu laptop ini juga nanti Bapak-Ibu gunakan ya, untuk mengerjakan tugas-tugas, termasuk nanti juga yang sifatnya sinkronus ya, tatap muka digital menggunakan gimmick. Jadi silahkan Bapak-Ibu siapkan laptop. Meskipun bisa juga menggunakan HP, tetapi sebaiknya laptop ya, karena laptop lebih leluasa dan lebih mudah. Bapak-Ibu ini adalah gambaran materi yang bersifat asinkronus ya, modul, yaitu mulai dalam modul 1.1 sampai modul 3.3. Bapak-Ibu nanti di awal sub-modul ya, di modul 1.1 nanti akan ada yang namanya pre-test ya, atau test awal. Kemudian di modul 1.4 akan ada post-test atau post-test akhir Bapak-Ibu ya. Silahkan, ini semuanya nanti diakses menggunakan LMS Bapak-Ibu, silahkan, ini peran penting laptop ya. Termasuk modul 2.1 nanti juga ada pre-test atau test awal, modul 2.3 ini juga nanti ada post-test atau test akhir. Demikian juga untuk 3.1, pre-test atau test awal, kemudian 3.3 ini ada post-test atau test akhir. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu, laptop sangat dibutuhkan untuk mengikuti materi sinkronus ya, tadi saya sampaikan bahwa Bapak-Ibu nanti akan mengikuti gimit ya, bersama dengan fasilitator dan juga instruktur bersama pengajar praktek. Jadi, laptop dengan berkamera sangat penting ya. Silahkan Bapak dan Ibu, apabila laptopnya, kameranya bermasalah, bisa membeli kamera eksternal. Kamera eksternal yang bisa Bapak dan Ibu gabungkan ya. Kamera eksternal nanti ini Bapak-Ibu bisa pakai. Karena syarat untuk mengikuti program guru penggerak adalah, Bapak-Ibu diwajibkan mengikuti materi sinkronus menggunakan Google Meet atau tatap muka maya dengan posisi kamera on. Bapak-Ibu, ini adalah contoh ya, untuk kegiatan sinkronus. Jadi, menggunakan aplikasi Google Meet, Bapak-Ibu harus menghidupkan kamera seperti ini ya. Bapak-Ibu juga nanti akan diminta sesekali untuk presentasi ya, karena nanti ada tugas kelompok, Bapak-Ibu harus mempresentasikan ya, untuk di ruang kolaborasi. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah seperti ini ya, gambaran untuk pembelajaran sinkronus, jadi 10 modul. Ini adalah ruang kolaborasi. Jadi, ini adalah saya sebagai fasilitator, dan ini adalah CGP saya, dan ini adalah PP-nya. Jadi, kegiatan daring sinkronus ini diikuti oleh fasilitator, instruktur, mohon maaf, fasilitator, penghasilan praktek, dan juga calon guru penggerak. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah kegiatan elaborasi pemahaman bersama dengan instruktur ya, jadi ini lebih banyak ya pesertanya. Kemudian, laptop juga dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas, Bapak-Ibu ya, dalam bentuk video, poster, portofolio digital, dokumentasi, dan asli nyata. Bapak-Ibu, ini penting sekali ya, biasanya tugas-tugas calon guru penggerak dibuat menggunakan kanva ya. Nah, Bapak-Ibu ini adalah contohnya ya, contoh untuk dokumen-dokumen atau tugas-tugas CGP yang berupa PowerPoint, bisa juga kanva, ya, video, Bapak-Ibu ya. Kemudian juga ada Google Site, Bapak-Ibu. Google Site ini adalah portofolio digital, Bapak-Ibu juga wajib membuat nanti ini ya. Di sini saya akan tunjukkan contoh untuk portofolio Google Site ya, Bapak-Ibu ini adalah contohnya, ini adalah contoh portofolio CGP saya dalam bentuk Google Site. Jadi ini wajib dibuat ya oleh CGP karena ini nanti mendokumentasikan kegiatan-kegiatan CGP selama 6 bulan. Ya, mulai dari modul 1, modul 2, dan modul 3, Bapak-Ibu ini adalah saya ya, sebagai pengajar praktek waktu itu ya, di angkatan 4, ini adalah ke-6 CGP saya. Dan ini adalah kegiatan dokumentasi, di sini ada pendampingan individu, ada kegiatan portofolio bersama ya, dengan kepala sekolah. Jadi nanti CGP akan dikunjungi oleh pengajar praktek ya, pada setiap modulnya selama 6 bulan. Kemudian pengajar praktek akan berdiskusi bersama dengan CGP juga kepala sekolah ya, terkait dengan program-program guru penggerak yang telah dilaksanakan. Nah, ini adalah proses coaching bersama dengan rekan sejawat ya, CGP dan rekan sejawat. Ini adalah kegiatan loka karya Bapak-Ibu ya, kegiatan loka karya yang dihadiri juga oleh dinas, pengawas, ya, kepala sekolah. Ini adalah tugas-tugas Bapak-Ibu, jurnal refleksi di mingguan. Jadi nanti CGP mengerjakan tugas-tugas ini ya, sesuai dengan modul yang ada. Jadi peran dari laptop sangat penting Bapak-Ibu ya. Kemudian bagaimana cara membuat Google Set seperti ini? Bapak-Ibu, saya sudah membuat video khusus ya, untuk tutorial pembuatan Google Set seperti ini. Bapak-Ibu silahkan diklik di kolom deskripsi, nanti ada ya, panduan membuat Google Set seperti ini. Bapak-Ibu, itu informasi dari saya. Sebelum Bapak-Ibu mengikuti program guru penggerak, silahkan ini diperhatikan. Ya, karena sangat penting sekali bagi kelancaran tugas-tugas Bapak dan Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Klik loncengnya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.